Masjid Al-Jabar adalah salah satu masjid baru di Jawa Barat yang diresmikan pada Desember tahun 2022. Masjid Al-Jabar berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi Masjid Al-Jabar, Masjid Al-Jabar terletak di jalan Cimingcerang No. 14, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Terapung. Masjid yang dibangun di lahan seluas sekitar 25 hektare ini memiliki kapasitas sekitar 30.000 orang, dengan rincian 10.000 orang di area dalam, indoor, dan 20.000 orang di area plaza. Proses pembangunan masjid ini memakan waktu 7 tahun 2015 sampai tahun 2017, proses perancangan, desain, masjid oleh Ritwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Bandung. 2017, mulai dilakukan pembebasan lahan. Selain itu, peletakkan batu pertama Masjid Al-Jabar pada tanggal 29 Desember tahun 2017 dan menandakan awal pembangunan. Bangunan utama Masjid Al-Jabar dengan luas 99 meter x 99 meter, penutup atap kubah utama menggunakan 6.136 lembar kaca yang disusun seperti sisik ikan 88 kanopi pada atap kubah utama, rangka minaret dengan tinggi 99 meter, plaza luar untuk area terbuka. 2020, tahap 3 pembangunan terdiri dari, Overstack Plaza Depan, Sheet Pile, Galian Tanah Keliling Masjid, Struktur Rumah Pompa, Penutup Plat Lantai dan Orprit Jembatan, Perkerasan Jalan Beton dan Pematangan Lahan, Pasangan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Saniter Tahun 2021-2022, Tahap 4 Pembangunan, Seperti, Pekerjaan Masjid, Artwork, Plafon Masjid, Pekerjaan Lantai, Special Lightning, Sound System, Minerat, Outdoor, Pekerjaan Interior Marot, Struktur, Interior, MEP, dan Multimedia, Pekerjaan Landscape, Tapak, Taman, Struktur MEP dan Sanitasi, Menara Pandang. Perhatikan batas suci, tidak makan dan minum di area masjid, Tidak tidur di area masjid, pastikan pengunjung membawa plastik untuk sepatu, Sandal dilarang menginjak rumput di area masjid Raya Al-Jabar, Kolam tidak untuk berenang, tidak merusak fasilitas yang ada di area masjid Raya Al-Jabar, Tidak membuang sampah sembarangan, atau bawa sampahmu hingga menemukan tempat sampah. Gubernur Rituan Kamil mengatakan, Keterlibatan seluruh pihak dalam pembangunan masjid Raya Al-Jabar, Ditandai dengan terdapatnya desain motif batik dari 27 kabupaten, kota sejawa barat. Keistimewaan terpancar dari masjid Raya Al-Jabar yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, pada Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Masjid yang berlokasi di jalan, Cimencerang 0,14 kecamatan Gedebagi ini, menambah daftar ikon baru kota Bandung dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Jawa Barat. Alhamdulillah di penghujung akhir tahun ini kita bisa menyaksikan sejarah dibangunnya masjid Raya Provinsi. Peresmian masjid Al-Jabar menjadi momentum bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi untuk lebih semangat berkiprah, karena sesuai ajaran Rasulullah, sebelum membangun infrastruktur lain, masjid dulu yang dibangun, kata Dani Raya. Dirinya mengungkapkan, di zaman Rasulullah, masjid merupakan pusat peradaban dengan berbagai fungsi, yakni pendidikan, pengembangan umat, pemberdayaan ekonomi hingga penyusunan strategi perang. Ia menuturkan, hal tersebut sama halnya dengan masjid Al-Jabar yang baru saja direamikan. Selain sebagai tempat beribadah, juga memiliki fungsi edukasi Islam, wisata, dan sosial budaya. Masjid Al-Jabar ini didesain bukan hanya menjadi tempat salat, tetapi juga dakwah, pendidikan, ekonomi bahkan ini bisa menjadi destinasi wisata baru di kota Bandung, ucapnya. Bupati Bekasi Dani Ramdan, yang turut hadir dalam acara peresmian Masjid Al-Jabar dan Tablik Akbar Jabar Bertasbi menyampaikan, dirinya merasa terharu karena bisa ikut menyaksikan bersama momentum bersejarah berdirinya Masjid Raya Provinsi, yang merupakan bangunan istimewa dan megah bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!